selamat pagian 78 ya itu bus LS385 ya udah masuk loket Kalembang kita kesana ya 385 tadi kapasen jalan Soekarno-Hatta di hari Selasa terpantau lancar ramai ya padat di jalan lalu lintas kita loket ALS ya teman-teman loket ALS Spiro Spiro terus di Volga ALS ada 2 unit ya ALS kayaknya sepi penumpangnya Rosalia ada 6 padat pirong cepat ntar ada 4 ramai busnya penumpang sepi 385 wah pintu tengah ya ini 385 dari mana ya oh Surabaya mantap ini busnya mantap ini busnya pada tekat lagi ya ngumpang Ronald dengan Evo Neck nya mantap Ultra Premium Pots mantap 385 ini masuk bodi atau sasis yang agak rangka juga ya New Armada dengan Evo Neck nya si Mago Mago si Mago Mago Nauli penumpang lumayan juga ya paketnya biasanya banyak raja paket ke tepi dengan pintu tengah ganteng masih biasa loket ada Bang Riki Paketis Wanto Bang Eko rumpang yang nggak kuasa bisa nyantai dulu ya di warung Pintu Tengah mantap keren memakan tutup sehingga gelas sehingga gelas yang 273 sudah terkondisikan siap berangkat tinggal nunggu penumpang ya pada penumpang langsung Josh berangkat single gelas new armada kacanya aman dari lemparan kaca nah ini sticker Pak DTK di subscribe ya teman-teman channel Pak DTK TK channel Surabaya sama Bang Ronald ya 385 Loh Armada ganteng busnya Terahat dulu ya di lockdown capek sudah perjalanan kurang lebih 2 hari kalau lancar 2 hari Surabaya mural tutup untuk makan kita tutup barung ini ya teman-teman, jadi kalau mau beli kemplang, kropo, gak usah jauh jauh ya nah di loket ini sudah tersedia juga penjual-penjual kemplang ya ibu dia ini kropo kemplang pipi nah ini dari ikan blido ikan tenggiri ikan gabus enak ini untuk cemilan, untuk makan kalian kemplang ini ya pakar, panggang kan ini ada sambalnya juga abu dia biasa sering rajin di sini ya ibu dia ke loket-loket bus murah meriah ini, berapa ini 10 ribu 1 ini 10 ribu enak ini, 1 per 4 ini ibu dia berapa, 1 per 4 1 per 4 udah ini 10 ribu ya ibu dia belum laris ini belum belum rejeki ya ini agak siang ya ibu dia ini oleh-oleh kas Palembang ibu dia iya 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 dari Palembang wajib kalau misalnya dari Palembang ini wajib bawa kemplang pempek udah nggak payah-payah lagi di loket sudah ada ya iya sama aja ini rasanya sama harganya juga sama sih oke ya ayo bude 1626 kita ke loket kita ke loket ke loket ada Mbak Rizky eh Mbak Rizky Mbak Rizky sama Mbak iya pagi sepi apa penumpang lagi sibuk caknya pagi ngerekap sepi penumpang masih masih sepi padahal ini udah 10 hari lagi lebaran masih sepi penumpang ya teman-teman paket juga sepi yalah semoga mendekatin lebaran nanti ada lonjakan koper kero lagi serahat warung masih sepi belum ramai oke teman-teman ya karena bus juga masih serahat koper kero juga masih serahat penumpang juga udah capek di perjalanan udah dua hari perjalanan dari Surabaya jadi perlu istirahat perlu merenggakkan kaki di luar bus bus juga lagi dibersihin oleh kru limut-limut bantal dirapiin sehingga waktu pas penumpang naik seperti waktu pas mau naik bus oke teman-teman ya jangan lupa like komen subscribe share sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya nah bodih ya laku bodih akhirnya laku kan iya oleh-oleh lari sepagi dibeli juga ya kemplangnya murah meriah kemplang itu bodih enak nih kemplang kropok oleh-oleh palembang enak nih deh untuk lauk makan untuk langsung cemilan di jalan oke ya laku ya kemplangnya bodih air lapar gimana ini terima kasih terima kasih